Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing Kegiatan emak di hari ini Sebenarnya video ini tuh beberapa potongan Dari video-video emak ya Dari beberapa hari Kegiatan-kegiatan emak gitu Emak jadikan satu Semoga vlog emak ini bisa menginspirasi Bunda-bunda semua dan juga Bisa bermanfaat Dimulai di hari minggu Alhamdulillah emak, pak suami Pokoknya satu keluarga Kita lagi cek-cek kambing kurban Alhamdulillah wa syukurillah Insyaallah di tahun ini Mak Saufa bisa Menunaikan Bisa berkurban ya Alhamdulillah wa syukurillah Semoga bunda-bunda disana juga Bisa dimudahkan, dilancarkan rezekinya Dan insyaallah Insyaallah buda-buda semua Amalannya itu diterima oleh Allah SWT Amin Allahumma amin Kali ini emak Pilih kambingnya itu Di Kabayan Farm Jadi ini tuh Lokasinya di depan Perumahan BCM Jadi kurang lebih itu setengah jam lah ya Dari perumahan emak Dan ini tuh memang udah Tiga tahun ini Alhamdulillah tuh udah jadi langganan emak Karena disini Domba atau Kambing kurbannya disini itu Terjangkau banget ya Mulai dari Dua juta empat ratus Terus Dua juta tujuh ratus Tiga juta Dan seterusnya Jadi Sangat-sangat terjangkau Kalau menurut emak sih Terus selain Ada domba Ada kambing Ada juga Sapinya Sapi disini juga terjangkau ya Harganya mulai Dua puluh juta Ke atas gitu Dan ini juga bisa Untuk tujuh orang Jadi Kurban Tujuh orang Satu sapi Nah untuk bunda-bunda Yang berminat Di tahun depan Mau berkurban Kita bisa mulai Dengan menabung Terus Pokoknya Disini tuh Harganya Di bawah Tiga juta ya Harganya Mulai dari Dua juta empat ratus Jadi kalau semua Dua juta empat ratus Itu Per bulannya Kita nabung Dua ratus ribuan Insya Allah Kita bisa Berkurban gitu ya Bunda Jadi Kita bisa Setelah ini Kita bisa mulai Merencanakan lagi Untuk menabung Di tahun depan Ya semoga Bunda-bunda semua Pokoknya dimudahkan Terus ya Kita semangat Terus ya Bunda-bunda ya Amin Allahumma amin Jangan patah semangat Insya Allah Kalau kita punya Niat baik Allah pun akan Pastinya akan Memudahkan ya Jadi semangat terus Habis ini Mak bakal Buatin Cara nabung lagi Untuk Bunda-bunda semua Cara nabung Untuk Tabungan kurban Di tahun depan Ya Dan ini tuh Salah satu Dari Ini ya Jadi kalau Mak Saufa ini Ada Pemasukan Dari Sopi Afiliat Dan lain sebagainya Selain untuk Hiburan Jadi kadang Kadang tuh Nggak Nggak selalu Pergi-pergi terus Kadang juga Anak-anak ini Emak belikan Mainan Nah ini udah Beberapa bulan Kurang lebih Empat bulanan Gitu lah ya Anak-anak tuh Nggak pernah Beliin mainan lagi Kan udah lama banget Jadi Sengaja banget Ini tuh Untuk Sopi Afiliat Emak Itu kan Udah mulai sedikit Ya pendapatannya Tapi tetap disyukuri aja Dan kemarin tuh Emang sengaja Emak biarin aja Biar Wishlist emak tuh Pengen beliin mereka Mainan Mobil remote Nah Membelikan mainan Anak-anak ini juga Salah satu Cara emak juga Supaya Mereka ini Menghindari HP Jadi dengan Beraktifitas Main Terus Pokoknya bergerak Gitu ya Nggak main HP Soalnya Emak Saufa kan Pegangannya HP Terus Jadi Takutnya mereka Itu jadi Kayak pengen Gitu Nah Salah satunya Emak alihkan Dengan membelikan Mereka mainan Seperti ini Dan Kadang Emak sesekali juga Ngajakin mereka main Nah selanjutnya Untuk Mainan Seperti ini Juga Mereka jadi Nggak terlalu Tergantung sama Emak gitu loh Jadi Emak bisa beraktifitas Bisa sambil Bikin video Dan lain sebagainya Jadi Emak bisa lebih Produktif lagi Dan ini adalah Kondisi di pagi hari Jadi mereka Habis mandi Terus mereka mainan Alhamdulillah Emak jadi bisa Beraktifitas Bikin vlog Sambil Bebersih rumah juga Untuk si kakak tantri Dia itu Hari ini lagi ada tes Jadi pulangnya Agak pagian Dan nanti Pas sekalian Jemput si kakak tantri Emak juga Mau beli buah Karena Ini tuh udah Kurang lebih Semingguan gitu Emak belum Beliin Anak-anak buah-buahan Jadi untuk buah-buahan Ini Emak Saufa ini Budgetnya Kalau bisa sih Nggak nambah budget gitu ya Bunda ya Tetap budget Dari 1 juta Sebulan itu Dan nanti Bakal Emak catetin Di jurnal ya Jadi kemarin kan Emak belanja 100 ribu Untuk 3 hari Nah Insyaallah Dari selisih Belanja tersebut Akan Emak gunakan Untuk membeli Buah-buahan Jadi insyaallah Kebutuhan protein Terus Buah-buahan Tetap tercukupi Gitu ya bunda ya Nah Jadi ini tuh Supaya Semua berjalan Dengan lancar Jadi Anak-anak Setelah mandi Alhamdulillah Mereka mainan Emak bersih-bersih rumah Terus Selanjut Nanti Jam 11 Jemput Si kakak tantri Dan Pulangnya Emak Mau beli buah Dan apa kabarnya Bunda-bunda semua Semoga selalu Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Bunda-bunda semua Semoga senantiasa Dilancarkan Rejekinya Dan juga Dimudahkan Segala urusannya Semoga vlog Emak ini Bisa menginspirasi Bunda-bunda semua Dan juga Bisa bermanfaat Untuk teman-teman Yang selalu mendukung Channel Emak Saufa Emak ucapkan Banyak Terima kasih Dan untuk Yang baru bergabung Emak ucapkan Selamat datang Jangan lupa Untuk like Comment Dan juga Subscribe Terima kasih Dan ini tuh Alhamdulillah Anak-anak lagi Anteng Emang lagi seneng ya Soalnya ada Mainan baru Jadi Emak sedikit Bisa beraktivitas Gitu ya Bunda ya Karena mereka Lagi fokus Sama mainan baru Mereka Nah setelah Jam 11 Siang Ini Emak Saufa Lanjut Untuk Ngejemput Si kakak tantri Ke sekolah Nah di sekolah Ini kakak tantri Ini lagi Ada tes Bunda ya Untuk Kenaikan kelas Pulangnya Ini Emak mampir Ke toko buah Nah toko buahnya Ini tuh Deket banget Sama perumahan emak Jadi Ini tuh Memang Di jalan utama Menuju perumahan emak Jadi disini ada toko buah yang lumayan besar Nah disini Enaknya belanja di toko buah Ini tuh bun Jadi kita bisa Udah ada yang dipak-pakin Udah ada yang dipaket-paketin Dengan paket hemat Mulai dari 10 ribu 20 ribu Terus seterusnya gitu lah ya bunda ya Pokoknya Bisa disesuaikan sama budget kita Kayak semangka ini nih Ada yang 20 ribu Ada yang 10 ribu Terus Ada anggur Ada kelengkeng Yang 10 ribuan 20 ribuan Pokoknya bisa disesuaikan Nah untuk kali ini Emak mau pilih Semangka Setengah buah Terus Emak juga pilih anggur Sebenernya tadi Anak-anak emak suruh milih Antara anggur Atau kelengkeng Tapi mereka pilih yang anggur Oke yang anggur ini Satu kotaknya Harganya 20 ribuan gitu ya Terus lanjut Selain semangka Anggur hijau Emak juga disini Memilih Buah papaya Jadi Ada 3 buah Yang emak beli Hari ini Untuk semangkanya 10 ribu Terus Untuk anggurnya 20 ribu Dan untuk Papayanya ini 9 ribu Jadi Total beli buah Hari ini adalah 39 ribu rupiah Tapi kalau menurut emak Ini tuh udah dapet Banyak banget ya Masya Allah Tabarakallah Jadi rencananya Ini tuh yang Mau kami makan tuh Anggurnya dulu Nah sedangkan semangka Sama papayanya Makannya nanti sore Bareng-bareng gitu ya Jadi emak simpen dulu nih Untuk anggurnya Boleh dimakan duluan Dan untuk belanja buah hari ini 39 ribu rupiah Ada anggur Ini tuh satu bungkusnya Harganya 20 ribu rupiah Selanjutnya Mak juga beli semangka Ini tuh setengah potong Jadi harganya segini tuh 10 ribu rupiah Terjangkau banget ya bunda-bunda ya Lanjut Mak juga beli papaya Ini tuh per kilonya 10 ribu Dan ini tuh gak ada sekilo Jadi 9 ribu rupiah Jadi total untuk membeli buah hari ini Adalah 39 ribu rupiah Masya Allah Tabarakallah Untuk membeli buah ini Mak ambilkan dari budget 1 juta per bulan Untuk belanja sayur-mayur emak ya Jadi budgetnya ini Mak taruh di jurnal Catatan pengeluaran Untuk belanja emak disini ya Alhamdulillah Di tanggal 11 Juni Mak belanja buah-buahan Sebesar 39 ribu rupiah Masya Allah Tabarakallah Dan demikianlah vlog emak kali ini Semoga bisa menginspirasi Bunda-bunda semua Dan juga bisa bermanfaat Mohon maaf apabila Mak sawfa ada salah-salah kata Sekali lagi terima kasih Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh